Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Silahkan berusaha nabat Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alih wa ala alih wa sahbih Dengan siapa dimana? Dari Nasir Tugdana kan Dengan Kang Nasir di Tugdana Baik silahkan Langsung bertanya kepada Buang-buang dan Kang Hakim dan Bang Hak Sekeluarga semuanya Mendatang ke wakma salli wa salli Amin Allahumma Ini Bang Hak Ya Kang Nasir Saya punya teman ini Bang Hak Iya Pak Teman itu punya anak Anaknya itu dari mulai SMP Sampai tengah keluar SMA itu Anak perempuan Bang Hak Iya Selalu terpilih Menjadi ketua Wih bagus ya Padahal dia sendiri pintar enggak Biasa saja lah sedang-sedang aja katanya Iya Selalu jadi andalannya Anak-anak Diri di kelasnya gitu Kalau pemilihan ketua kelas Kepilih jadi ketua MR kepilih jadi ketua Pramuka kepilih Tramben kepilih Kemudian kepilih bingung dia Padahal dia sendiri enggak mau Bang Iya Iya Sudah katanya Saya memang enggak mau jadi ketua Tapi Mendingin jadi wakil Jadi wakil Yang wakilnya sudah jadi Anik Kepala Setiap peminan Begitu Bang Iya Masya Allah Nah Cuma Yang jadi andalan Teman-teman itu Kalau seandainya ada administrasi Yang susah-susah ditagi-tagi itu Sama anak-anak Guru Bahupun Teman-teman itu Yang nyuruh itu Nyuruh dia itu Iya Iya Turun lagi Kalau yang lagi yang lain Gapada bayar Tapi kalau dia yang lagi Katanya Langsung pada bayar semua Iya Masya Allah Padahal anaknya pemalu Katanya Iya Anu Luar biasa ya Pemalu anaknya itu Perempuan itu pemalu Malah kalau jalan Kalau jalan Ama istilahnya Ama Teman-temannya itu Kalau ada Cibabnya yang di Apa namanya Yang ditikat Di kepala itu Di Di leher Itu gak mau Harus dilepas Jangan sampai kelihatan Iya Kalau Kalau enggak Saya gak mau jalan Iya Pada nurut semua Betul Betul Nah Yang saya tanyakan tuh Apa itu orang hebat Apa Apa karismanya Apa Itu Saya itu bingung Katanya Betul Betul sekali Cuma Ada yang nawarin kuliah Dia kan orang gak matuh Anu Bangat Iya Ada yang nawarin kuliah Orang yang Ber Apa ya Punya uang Tapi gak malu Dia Malu Mau gak mau Dia ketemu Amat Samprasi ini Yang namanya Kemungkinan Laki-laki enggan Apa Itunya Emang gak mau Jadi dia tuh Jauh dari laki-laki Malu Katanya Kalau ada Kalau ada Laki-laki Dibalik lagi Itu Padahal dia Gak pernah mondok Katanya Gak pernah Apalagi ya Sekolah aja Nah yang saya tanyakan Apa Karismanya Apa Gimana Itu Baik Baik Kata orang-orang Bingung Baik Ya Bisa aja Bangat Insyaallah Terima kasih Bangat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Nah itu Betul sekali Dia muncul Kecerdasan Interpersonal Sama Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Interpersonal Itu Kemampuan Dia Untuk Menghargai Orang lain Jadi Orang lain Senang Sama dia Kemampuan Itu Dimiliki Cuman Dia Asah Apakah Orang Semuanya Cerdas Secara Interpersonal Tentu Tidak Semua Orang Cerdas Interpersonal Orang-orang Yang Cerdas Interpersonal Itu Memang Seperti Pemalu Karena Kalau Berbicara Ia Mendengarkan Ia Fokus Jadi Orang Yang Berbicara Sama Dia Senang Gitu Kalau Orang Curhat Dia Mau Mendengarkan Gak Bikin Rendah Diri Orang Lain Gitu Gak Merasa Diangkat Gitu Setiap Kali Saya Berbicara Sama Dia Saya Enak Jadi Dia Itu Muncul Penghargaannya Kelihatan Gitu Dia Memang Hebat Kalau Saya Meluh Sama Dia Saya Curhat Sama Dia Didengarkan Orangnya Enak Dejak Ngomong Itu Namanya Kecerdasan Interpersonal Ditambah Kecerdasan Intrapersonal Di dalamnya Dia Mau Sabar Kalau Orang Gak Sabar Gak Mau Dengerin Orang Ngomong Orang Gak Mau Empati Gak Mau Orang Gak Mau Perhatikan Sama Orang Lain Tapi Dia Perhatikan Orang Lain Tegur Sapa Gak Harus Woy Mau Kemana Gak Tapi Dengan Halus Assalamualaikum Waalaikumsalam Gitu Sudah Orang Merasa Merasa Karismanya Muncul Betul Orang Orang Yang Seperti Ini Namanya Potensi Namanya Potensi Hanya Potensinya Ini Coba Kembangkan Lagi Sehingga Ia Bisa Mempengaruhi Orang Lain Mempengaruhi Lingkungan Bagus Nanti Belajar Psikologi Kalau Mau Kuliah Kuliah Psikologi Sehingga Nasihatnya Didengar Sama Orang Kalau Mau Jurusan Dakwah Lebih Bagus Kuliah Jurusan Dakwah Karena Nanti Ketika Dakwanya Tatanan Kelimatnya Enak Didengar Pendengar Seneng Semua Sama Dia Itu Namanya Kecerdasan Interpersonal Dan Intrapersonal Di dalam dirinya Memang Dia bisa Kendalikan Diri Lalu Bagaimana Ketika Muncul Dia Menghargai Orang Di sekitarnya Sehingga Orang Sekitarnya Merasa Enak Dan Nyaman Sama Dia Setiap Orang Punya Kecerdasan Interpersonal Dan Intrapersonal Punya Hanya Belum Tentu Sehebat Beliau Potensinya Itu Sebenarnya Sudah Ada Hanya Ada Orang Yang Cenderung Kepada Kinestetiknya Cenderung Seneng Sama Gerakannya Sehingga Ada Orang Yang Secara Gerakan Rihai Main Bolanya Bagus Tapi Hubungan Sosialnya Jelek Atau Ada Orang Yang Sebaliknya Intrapersonalnya Tinggi Dia Kalau Bermain Secara Banyak Temen Dia Malu Takut Tapi Ketika Dia Bersendirian Merasa Nyaman Itu Ada Yang Seperti Itu Masing Masing Punya Hanya Komposisinya Istilahnya Kalau Bumbu Itu Beda Beda Kalau Sayuran Masakan Itu Bumbunya Beda Beliau Dominan Di Kecerdasan Interpersonal Sama Intrapersonal Saya Berharap Beliau Semoga Diberikan Kesempatan Untuk Lebih Mengembangkan Potensinya Ini Bakat Yang Luar Biasa Sehingga Kehebatan Beliau Ini Mampu Mempengaruhi Orang Lain Menjadi Posting Posting Yang Baik Karena Kalimat Dia Apa Yang Dia Sampaikan Itu Bisa Mempengaruhi Orang Yang Baca Jadi Jangan Sampai Kalah Sekarang Di Facebook Yang Banyak Kita Bikin Yang Baik Jadi Kita Berdakwah Tidak Hanya Lewat Lisan Sama Teman Kita Media Sekarang Rame Jadi Kalau Kita Gak Isi Dengan Kebaikan Kita Kehilangan Jadi Kita Bermain Di Di Instagram Main Yang Baik Karena Anak Muda Sudah Bermain Gadget Sekarang Tinggal Manfaatkan Kebaikan Potensi Beliau Ini Dikeluarkan Sehingga Bisa Jadi Dia Viral Semoga Dia Viral Keviral Menjadikan Dia Betul Bakatnya Muncul Beliau Luar Biasa Ada Dua Kecerdasan Tadi Interpersonal Sama Intrapersonal Semoga Insyaallah Beliau Bisa Mengembangkan Lebih Baik Hanya Digiring Kepada Kebiasaan Kebiasaan Yang Baik Sehingga Potensinya Bisa Terserap Lebih Hebat Lagi Perkawannya Lebih Banyak Di Media Sosial Lebih Bagus Lagi Sehingga Dia Bisa Memberikan Influencer Nularin Kebaikannya Kepada Banyak Orang Insyaallah Baik Ini Kalau Pandai Membaca Peluang Sebenarnya Ini Potensi Untuk Masa Depannya Bisa Di Bisa Dipercaya Oleh Orang-orang Sekitarnya Ini Akan Menjadi Peluang Bagaimana Dia Bisa Mengembangkan Potensinya Agar Manfaatnya Bisa Lebih Banyak Lagi Dan Pada Akhirnya Manfaatnya Kembali Kepada Dirinya Kalau Misalnya Beliau Negosiasi Gampang Diterima Orang Gampang Setuju Ketika Bernegosiasi Sama Dia Luar Biasa Hebat Baik Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Yang Sudah Menyebabkan Pertanyaan Via Telepon Ada Kang Nasir Dari Tuk Dana Baik Kita Akan Jeda Terlebih Dahulu Untuk Sahabat Soap Baca Tetap Bersama Kami Di Radio Inspirasi Spirit Hati